Hey guys, itu di Surabaya panas banget, 31 derajat celsius, padahal masih musim hujan. Itu dia, aku mau ajak kalian jalan-jalan ketemu salah satu temanku. She's a smart and success woman, dan dia juga a very hard worker person. Namanya Fanny, sekarang dia lagi fokus jalanin tempat sulam alisnya, yang udah banyak cabang di mana-mana di Surabaya. Aku kenal Fanny ini udah lama, dan nanti kita bakalan sharing cerita-cerita sedikit soal gimana dia bisa sesukses sekarang. Sedangkan aku tau sendiri dia ngebangun bisnis dari yang long. I hope this video will inspire you and good for all of you. Oke, let's go to the location. Hey guys, saat kita tiba di fun sulam alis, pertama kita wajib cek suhu tubuh terlebih dahulu. Lalu jangan lupa pakai hand sanitizer, supaya tangan kita selalu steril dan terhindar dari macam-macam virus seperti corona. Nah, ini lantai satu di fun sulam alis. Di lantai satu ini ada waiting area, dan ada tempat praktek dokter kecantikan Novi Chan, saudaranya temanku si Fanny. Dan tempat sulam alisnya nanti ada di lantai dua. Hei guys, jadi aku ini sudah sampai di fun sulam alis. Aku lagi di waiting area, nunggu Fanny datang. Ini sisi ya, bisa dibantu pakai APD-nya dulu. Oke, jadi kita mesti pakai APD dulu ini, habis cek suhu. Sebelum memasuki tempat sulam, kita akan diwajibkan memakai APD-simple untuk membantu menjaga kita agar lebih aman dari virus dan bakteri. Nah, ini sekarang kita sudah lengkap pakai APD, kita naik ke atas. Katanya tempat sulamnya itu di lantai dua. Halo. Yang kita sudah sampai. Itu, Fanny lagi. Yulam. Sibuk dia. A few minutes later. Wah guys, harusnya hari ini aku janjian sharing-sharing aja nih sama Fanny buat nge-vlog. Tapi ternyata aku juga dapat sulam alis loh, sebagai welcome gift dari Fanny. Baik banget ya. Nah, ini adalah tahap mapping alis sebelum disulam, supaya saat digambar nanti alis kita nggak miring-miring bagian kanan dan kirinya. Nah, ini kita lihat-lihat ruangannya dulu ya. Lagi ada kursus guys. Jadi, Fanny sulam alis ini juga membuka kursus untuk sulam alis. Nah, sekarang kita ke tempatnya Fanny. Ini ruangan sulamnya. Bersih and happy banget guys. Nah, ini Fanny-nya. Halo, Fanny. Halo. Ini proses gambar sulam alis. Jadi, sebelum sulam alis, alisnya itu dicukur terlebih dahulu. Ingat ya, alis kamu itu nggak digundul loh. Cuma diratiin aja, jadi bulu alis kamu, ya tetap di alis kamu. Sulam alis juga nggak berdarah dan nggak sakit loh. Pantengin terus guys, di channelnya Rita. Jadi guys, ini alis aku, ini yang before, ini yang aslinya, ini yang nanti after. Jadi, ini masih digambar, belum disulam. Jadi, sebelum disulam alis, nanti digambar dulu, biar nanti hasilnya bisa lebih balance kanan-kirinya. Dan lebih rapi. Setelah alis kita selesai digambar, alis kita akan dianestesi selama 30 menit, supaya saat disulam tidak terasa sakit sama sekali. Setelah 30 menit, saatnya alis kita disulam. Sulam alis ini cuma butuh waktu 1 jam aja loh, untuk menghemat waktu dandang kita, dan bisa tahan selama 2 hingga 5 tahun. Nah, ini hasil jadi dari sulam alisnya. Bentuknya cantik banget ya. Ini masih belum proses pengelupasan ya guys, jadi emang masih tebel banget. Kalau sudah ngelupas nanti, hasilnya bakal jauh lebih bagus. Sebelum disulam, aku dan Fani diskusi terlebih dahulu bentuk alis yang aku mau dan yang cocok di wajahku itu seperti apa. Halo, setelah 1 jam, ini hasilnya. Sulam alis rusian eyebrow. Natural banget loh, kelihatan garis-garis serat-seratnya guys. Pengerjaannya simple banget, gak makan waktu lama. Nah, dan habis ini makeup kamu bakalan lebih singkat. Dan ini tuh selama prosesnya tuh gak sakit sama sekali guys. Warnanya nanti coklat kayak rambutnya Rita ini. Jadi warnanya bisa disesuaikan sama warna rambut. Mungkin bagi yang rambutnya gak hitam, misalkan atau kamu senir atau apa, kamu juga bisa request warna yang agak kecoklatan kayak aku ini. Dari awal, kita milih bentuknya bareng-bareng. Jadi gambaran alis itu juga macam-macam guys. Ada yang melengkung, naik, rata. Pokoknya bisa pilih deh mana yang cocok, mana yang kalian sukai. Ini bentuk alis ala-ala Hollywood. Jadi bentuknya itu agak naik sedikit, tapi gak berlebihan. Sehingga tulang alisnya kelihatan menonjol guys. Di tahun 2022 ini, alis Eropa dan alis Amerika itu lebih populer dibandingkan Korea. Kalau Korea itu trendnya 2021. Pengerjaannya 1 jam setengah sama Anastasi. Jadi di Anastasi biar gak sakit. Pengerjaannya simple banget tadi. Nanti kalian cek ya. Lalu setelah sulam alis, boleh langsung terkena air. Boleh cuci muka, mandi, keramas, bebas guys. Karena tekniknya ini yang paling baru. Jadi perawatan pun gak perlu ribet. Anti ribet, no play play. Lalu setelah 1 bulan, nanti diulang lagi. Biar awet. Awetnya 2-5 tahun. Itu awet banget sih. Aku soalnya biasanya kan sulam alis kayak 1 tahun setengah. Atau ya pas 2 tahun. Kalau bisa sampai 5 tahun, awet banget sih ini. Buat semua follower atau subscribernya Rita. Yang udah ngeliat Rita dari video awal tentang masa-masa yang keren-keren. Jangan lupa like sama liat videonya Rita yang disulam ya. Karena Rita ini jarang nongol. Biasanya kan cuma tangannya doang. Oh iya iya. Oke. Next kita bakalan sharing-sharing yang seru. Jadi stay tune ya sampai videonya abis. Kalau ada pertanyaan atau semua hal tentang sulam alis. Jangan lupa komen di bawah guys. Nanti bakalan kita jawab satu per satu. Oh iya tintanya ini herbal. Jadi untuk semua umat beragama muslim sangat aman. Karena pasiennya kita ini juga banyak yang muslim. Untuk harga sulamnya disini ada banyak pilihannya. Mulai dari tim 900 ribu, 1 juta setengah atau 3 juta setengah. Kalau sama saya. Fun ini udah ada cabang 10 store lebih di seluruh Indonesia. Jadi ada di Jakarta, Surabaya, di Bali, di Medan. Yang Rita ini lagi di store Surabaya guys. Nanti langsung ketemu saya. Oke oke oke. Sulam itu mempercantik. Nanti kalian bisa lihat perubahannya. Rita sebelumnya kelihatan pucat. Karena Rita ini kan kulitnya putih kayak salju. Setelah disulam jadi lebih cerah, lebih seger guys. Untuk yang sudah berusia 40 tahun ke atas. Buat kelihatan lebih muda pastinya. Untuk yang masih remaja. Kelihatan seger, mecer dan ngirit waktu. Karena alis itu gambarnya lama, bingkainya. Arus cepat, arus lambat. Ke kiri, ke kanan. Hapus lagi. Buat yang suka olahraga, suka masak. Mendingan disulam deh. Biar waktu keringetan di dapur itu gak hilang. Oh iya itu bener-bener. Belum lagi kalau udah gambar itu kadang-kadang kanan-kiri gak seimbang guys. Jadi lebih praktis disulam aja. Nanti setelah 2-5 tahun, hilang gak ada bekas. Karena tintanya tadi herbal. Dari Amerika sama dari Eropa. Halal. Buat yang mau home service juga bisa. Pokoknya seluruh Indonesia bisa daftar di Vansulam Alis. Hey Vans, kita tadi sudah sulaman alis. Aku gak nyangka banget Vani bakal sulamin alisku. Dan ini hasilnya bagus banget. Aku puas banget. Kamu tuh biasanya setiap hari tuh disini atau keliling di cabang-cabangmu gitu. Halo. Thank you Rita udah mampir. Thank you udah di videoin. Aku tahu put effort banyak ya buat jadi youtuber itu. Jadi aku biasanya kalau sebelum pandemi. Biasanya di Surabaya sama Jakarta. 5 hari sini, 5 hari sana. Kadang sehari di balik papan atau di mana keliling-keliling. Tapi semenjak pandemi, aku di Surabaya aja. Sekarang ini studio aku di Surabaya Timur guys. Dua bulan lagi buka di Surabaya Barat. Jadi buat teman-teman yang area Surabaya tentunya bisa langsung DM atau lihat Instagram Vansulam Alis ya. Tapi walaupun gak di Surabaya, kita kan ada banyak cabang. Which is tentunya di Jakarta yang populasinya itu paling banyak, kita juga ada. Berarti kan kamu tuh kan kayak gila cabangmu tuh kan banyak banget. Dan aku tuh inget dulu tuh waktu awal-awal temenan sama kamu tuh, kamu tuh kayak dari nol banget. What makes you sukses like this gitu loh. Yang penting practice makes perfect pastinya. Kayak teman-teman yang lain yang sukses di bidang broadcasting kan harus sering buat video banyak, rajin tentunya. Sama konsisten. Jadi itu juga berlaku di semua usaha. Kayak usaha Surabaya Malis harus sering-sering nyulam. Jam terbangnya banyak. Terus put effort banyak. Kudu rajin, update-update ilmu juga. Aku dulu belajar di China, di Korea, di Filipina, di Thailand, di Eropa, di Amerika, sampai keliling-keliling. Intinya bisnis kecantikan atau bisnis apapun itu gak akan mati guys. Yang ada, kitanya yang harus update, ngikutin perkembangan zaman. Nah, Pan, karena aku tuh kan kenal kamu tuh, kalau dari aku yang lihat ya. Aku tuh ngerasa kamu tuh kayak apa-apa sendiri, kayak semuanya tuh benar-benar mandiri. Padahal sebenarnya kamu tuh punya privilege, dimana basic-mu tuh juga bukan orang gak punya. Kira-kira kamu tuh pernah gak sih menggunakan privilege-mu itu untuk ngembangin usahamu? Oh, thank you loh. Aku dibilang gitu. Keluarga aku dari keluarga biasa-biasa aja kok guys. Nanti idungku panjang, langsung mencongak. Nggak, nggak, gini aku ya. Nggak bisa gini lagi. Jadi, keluarga aku itu bisnis trading. Memang ada beberapa bisnis, tapi rasanya nggak enak guys kalau minta itu. Gimana-gimana, kita tahu ya. Keluarga kita berjuang juga dari nol. Uang itu nggak tiba-tiba jatuh kayak hujan, kayak metek, mangga, tetangga. Pasti kan usaha keras. Semua usaha itu butuh keringat dan air mata. Itu juga aku lihat di keluarga ku. Rasanya kalau kita bisa nyari sendiri tuh jadi tantangan guys. Hidup jadi lebih berwarna, kita jadi merasa lebih berguna, dan pastinya kita lebih bangga ya. Nanti bisa nyeritain ke anak cucu. Menurut aku pribadi, kalau kita bisa nyari dari nol, kita tuh bakalan lebih menghargai uang, menghargai jari payah. Itu juga berlaku, kalau barang apapun kita dikasih sama orang ya, sama kita beli sendiri. Tentu kita lebih jaga yang beli sendiri kan guys. Ayo ngaku. Iya, setuju banget sih. Terus kan kayak kamu itu kan, kalau aku melihat kamu tuh kayak selalu tahu aja peluang apa yang bagus buat bisnis. Kayak ya anything lah, salah satunya kan sulam alis ini dulu tuh kayak belum terlalu booming, tapi kamu tuh sudah mulai tuh udah lama banget dari zaman sebelum booming gitu. Kira-kira itu semuanya kamu kayak cari-cari sendiri, atau ada beberapa orang yang always support on your side gitu? Tentunya kita punya pemikiran, itu harus rundingan sama orang yang lebih ahli. Kalau di aku, aku biasanya rundingan sama orang tua, yaitu papa aku. Tapi walaupun misalnya orang tua kita bukan yang pengusaha ya, kalau membaca bukunya Robete Kiyosaki itu di-reach that poor dad, orang tua kita nggak masuk dalam kategori itu, nggak apa-apa guys. Kan sekarang itu ada kenalan saudara yang hebat-hebat, yang lebih ahli, lebih jago, atau mungkin lebih sukses daripada orang tuanya kita sendiri, ya itu tuh sebagai acuan. Jadi aku selalu bertanya kepada orang yang lebih ahli. Istilahnya kayak kalian pengen jadi orang yang jago naik sepeda, atau jadi pebalap. Kalian kan pasti mencari segala sumber yang sudah kelihatan mata lebih sukses kan? Dan kalian bisa tanya how to-nya. Mereka yang sukses itu bakalan seneng kok, dan dengan tangan terbuka. Jadi buat kalian jangan malu bertanya. Lalu sekarang kan banyak channel-channel atau website-website yang tentang bisnis opportunity, atau kisah motivasi yang sukses. Nah itu aku pelajarin terus. Terus ya Van, aku tuh kayak sering kan, kayak misalkan orang itu, ya bukan aku aja yang lihat, kayak kita semuanya juga banyak yang lihat, kayak orang itu pengen kerja apa, kan kalau kita baru memulai itu kan 50-50 kan ya, antara 50% bakal berhasil atau failed gitu loh. Nah, tapi apalagi kalau ditambah corona ini, kayak banyak orang itu ngebangun usaha itu super susah. Tapi aku tuh melihat kamu tuh kayak mau melihat peluang apa yang bagus, kamu kerjain itu selalu it works gitu loh. Sebenarnya aku punya rahasia kecil ya, banyak orang tuh yang nggak tahu guys. Kalau bahasa Indonesia-nya rumput tetangga lebih hijau. Sebenarnya orang lihat aku sukses bisnis beberapa, itu aku gagalnya juga seabrek. Dari seribu usaha yang aku coba, mungkin itu bisa yang sukses satu atau dua. Jadi jangan males nyoba. Tapi bukan berarti kalian nyoba, terus belum maksimal kalian udah tinggalin. Tapi kalian berusaha dulu di satu bidang, sampai di waktu-waktu tertentu, kalian itu udah ngerasa, wah ini udah maksimalnya aku, baru kalian nyari peluang lain. Tapi banyak banget juga kok, usaha-usaha yang aku coba, tapi juga nggak berhasil. Tapi it's fine, it's okay. Lebih baik nyoba, terus gagal, daripada nggak pernah nyoba sama sekali kan. Jadi kuncinya itu, Ketan itu selalu keep learning gitu ya. Betul. Sukses itu harus ada 3K guys, ajarannya papa aku. Yang pertama, orang itu harus punya kepercayaan. Yang kedua, harus punya keahlian. Yang ketiga, harus punya kesempatan. Kepercayaan, keahlian, kesempatan. Nah, di bisnis sulam alis ini, aku tuh punya keahlian, which is aku juga ngejarnya, nggak main-main ya, sampai jauh-jauh. Aku belajar yang terbaik, di bidangnya aku. Jadi, buat teman-teman yang hobi banget apa, itu tuh maksimalin. Nanti uang yang bakalan ngejar guys. Jangan, misalnya, maksa gitu ya. Aku kan nggak bisa matematika. Mau gimana pun dipaksa, sampai lebaran kuda, aku juga nggak bakalan bisa. Nah, itu namanya nggak ngembangin, tapi mokso. Kita lihat orang yang sukses, kita tiru sekiranya kita mampu. Kita amati, tiru, modifikasi dengan cara dan ciri khas kita. Terus, jadi orang juga harus punya integritas yang tinggi, biar bisa dipercaya orang. Karena dipercaya itu penting banget. Kalau hari ini Rita nggak percaya aku, Rita nggak mungkin ngasihin wajah, di mana wajah itu adalah aset terbesarnya cewek, buat aku sulamin. Itu salah satu kepercayaan guys. Harus dipegang bener-bener, nama baik. Terus, yang terakhir kesempatan. Kesempatan itu bisa dibilang, ada unsur hoki-nya juga. Waktu, aku kan udah bisnis 8-9 tahunan ya. 8 tahun lalu, di mana waktu aku masuk, sulam itu, on the way to happening. Jadi, belum booming-booming banget. Waktu aku mau nyoba, dan aku salah, dan aku belajar lagi, itu masih banyak waktu. Terus banyak orang yang pengen, dan belum ada banyak saingan. Jadi, makanya bisa meletik banget, di mana kalau kalian browsing atau Google, fansulam alis, fani chan, gitu, di usia 28 tahun aku, aku tuh udah bisa, 1 juta dolar, pertama, dari nol, dari bisnis sulam alis guys. Yang pertama, kalian harus rajin-rajin membaca, konsultasi sama orang yang lebih ahli, dan kalian juga harus punya skill. Kayak Rita ini termasuk skill, skill untuk nge-video, nge-edit, nge-vlog itu juga skill guys. Rita ini, alisnya udah cantik, jadi malu-malu. Oh iya, Rita ini temenku yang paling cantik, dan masih single guys. Oh, thank you. kalian yang siap-siap, pengen punya istri cantik, itu harus punya kerjaan yang mapan, itu bisa DM ya. Tapi, jangan yang masih, gak karu-karuan, terus mau cari istri ya. Maintenance-nya gimana? Sulam aja, biayanya 3 juta 500, iya kan? Oh iya, bener-bener realistis ya. Nah, kalian lihat sendiri kan, why aku tuh, choose panis, bagai salah satu orang yang aku interview, karena, even dia tuh sudah sesukses ini, dia tuh orangnya humble banget, apa, rendah hati gitu. Oke, buat semua cewek-cewek yang pengen cantik, pengen singkat waktunya, pengen, waktu adalah uang guys, kalian harus wise, jadi, jangan mau buang waktu lama-lama, buat make up, karena gambar alis aja, 30 menit sampai sejam, bayangin, kali 7 hari, kali setahun, sangat gak praktis bukan? Buat teman-teman yang pengen cantik, pengen simple, pengen kekinian, lo gak keren, kalau lo belum sulam alis, oke? Dan sulamnya, jangan lupa di, fun sulam alis. Jangan lupa, follow, Rita, subscribe, like, dan komen. Lalu, kalau ada pertanyaan, bakalan kita jawab, atuk per atuk, mau jawab, dari sulam, sampai pribadi, tentang, kriteria, cewek cantik kayak Rita? Ya boleh aja. Oke deh, thank you banget, fun waktunya hari ini. Thank you. Udah nyempetin waktu-waktu, buat, apa, sulam, terus buat nge-vlog, dan lain-lain. Iya, iya. Aku kesini tuh, dijamu baik banget lho, guys, jadi kayak, kita ngobrol-ngobrol dulu, kayak, makan bareng, dan sebagainya, gitu. Jadi, Fanny tuh sama temen-temennya tuh, juga, treat them very well, gitu. That's why, mungkin itu juga ya, kalau menurutku, kunci sukses, salah satu kunci suksesnya Fanny tuh, dia connectionnya tuh, sangat cepat berkembang, karena dia tuh, emang very humble with everyone, gitu. Jadi, zaman sekarang, itu gak usah pinter belajar, yang penting, pinter bergaul. Ya, itu bener. Oke, see you on my next video. Thank you yang udah nonton, sampai abis. Mungkin kamu ada kata-kata kayak, apa gitu biasanya, ciri khas, apa gitu, enggak. Oh, yaudah. Bye-bye. 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 Hai guys, jadi ini sulam alisnya, sudah ngelupas penuhnya, di hari ketujuh. Cantik banget kan ya, hasilnya. Ini belum di-re-touch aja, gak ada yang bolong-bolong loh. Mantep banget nih hasilnya. Buruan yuk, sulam alis di Fun Sulam Alis.